Shalom, Bapak-Ibu Saudara Kita melanjutkan pelajaran kita tentang Sudikristalisasi Masih Injil Juhanes Kali ini kita akan mengangkat tema Murid yang dikasih Yesus Ini sebenarnya penulis daripada Injil ini Rasul Juhanes Jadi dia menyebut dirinya dengan murid yang dikasih Yesus Nah kita mau pelajari sedikit aja tentang dia Khususnya dari Injil ini Mari kita baca dulu Juhanes pasal 21 Kita akan baca ayat 22 ini ya Sampai nanti 23 Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau ikutlah aku Maka tersebarlah kabar Di antara sedara-sedara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan jikalau aku menghendaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Nah jadi Ketika Tuhan sudah bangkit Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya Ini yang ketiga dalam catatan Injil ini Dan disitu Petrus bertanya Tentang Juhanes ini Jadi setelah percakapan antara Yesus dengan Petrus itu Yesus bilang Apakah kau mengasih aku sampai tiga kali itu Dumbarkanlah domba-dombaku Terus Yesus menumbuat Bahwa Petrus akan mati Dengan cara bahwa Dia akan diikat pinggangnya Orang lain akan membawa ke tempat yang Petrus sudah suka ya Nah Tiba-tiba ini Petrus lihat Juhanes Ya Dan dia tanya Ini gimana apa yang terjadi dengan dia Ya Yesus tidak jawab itu ya Ya itu bukan urusanmu Tapi Seandainya ya Kalau aku mau Dia tetap hidup sampai aku datang Ya itu bukan urusanmu Nah jadi Tapi dari kalimat Yesus ini Kita bisa sedikit menduga Ya Bahwa Juhanes ini Nampaknya akan berumur panjang gitu Ya Walaupun Yesus tidak bilang Murid ini tidak akan mati Tapi dari kalimat ini Ada tersirat ya Bahwa Juhanes akan berumur panjang Dan kita akan melihat Apa maksud Tuhan Dengan umurnya Juhanes yang panjang Kita tahu Bahwa Yesus mati di salib itu sekitar tahun 30 Masehi Setelah itu Petrus maupun Paulus Sudah mati di bawah Kaisar Nero itu Sekitar tahun 67 Masehi Yang tradisi Petrus matinya Disalib kepala di bawah Kalau Paulus di Benggal Itu sekitar tahun 67 Setelah itu tahun 70 Jerusalem dihancurkan Oleh Jendral Titus itu Ya Setelah itu Baru Juhanes itu melayani lagi dia Sekitar tahun 90 Masehi Barangkali Hampir 100 Masehi Dia sangat Sangat tua sekali Ya Nah ini yang justru kita ingin Pahami sedikit Ya Murid yang dikasih Yesus ini Yang Saya mengatakan Murid ini Melayani Dua generasi Nanti kita akan melihat ini Ya Nah mari kita melihat dulu Murid ini Kita bagi dulu ya Kehidupannya kita lihatnya Yang ketika dia bersama dengan Yesus Ketika Yesus sudah bangkit Ya Dan ketika Ministrinya itu Berlangsung setelah Kancuran Jerusalem Nah mari kita melihat dulu Waktu dia bersama Yesus Memang Murid ini sudah Agak spesial ya Dia sering duduk Bersandar Dekat dengan Yesus Malam terakhir itu Dia bersandar Dekat dengan Yesus Dan dari yang lain juga dia Dia bersandar di dada Yesus Ini murid Seolah-olah ya Dengan bersandar begitu Saya mengingatnya Melihatnya Dia kayaknya Mendengar Detak jantung Yesus ya Dia paling mengerti hati Yesus ya Nah memang benar begitu Waktu kasus Yesus bilang Di malam terakhir ini Nanti ada seorang yang Mengkhianati aku Petrus langsung kasih kode Karena Karena Johannes itu bersandar Dekat Yesus Kasih kode siapa Tanya dulu Nah dia tanya Sama Yesus itu Siapa Tuhan Terus Tuhan bilang Ini yang akan Kekasih roti Setelah kucerupkan ini Kekasih roti Sama Judas Ketika itu Judas langsung Kerasukan Iblis Jadi ketika Yesus ucapkan itu Apa yang kau mau perbuat Perbuat dengan segera Saya yakin Yesus tidak bicara Sama Judas Yesus bicara Sama Iblis Apa yang kau mau perbuat Perbuat dengan segera Ya Karena Judas sudah kerasukan Sudah bisa dibilang Dia sudah Kehilangan Kesadaran Nah Murut-murut yang lain Pada gak ngerti Perkataan Yesus Ada yang menyangka Yesus bilang Menyuruh Judas Ya membeli apa-apa Untuk perayaan Ada yang untuk Ngasih orang miskin Karena Judas itu Bendahara Tapi Judas ini ngerti Dia tahu itu Apa maksud Yesus itu Ya Jadi Disini saya melihat Kedekatan Murut yang dikasih ini Dia jadi mengerti Yang dikatakan Yesus itu Ya Bahkan Sampai terakhir Yesus di salib Itu Dia Dia tetap dekat disitu Bahkan ketika Yesus di salib Dia ada ibu Ibu Yesus itu Murid itu Yang dikasih itu Johannes itu Di situ Dan Yesus menitipkan Ibunya Kepada Johannes ini Pada waktu itu Besar kemungkinan Yesus Suaminya Maria itu Sudah meninggal Ya Jadi Yesus tidak menitipkan Ibunya Kepada Saudar-saudaranya Tapi dia menitipkan Kepada muridnya Murid yang dikasihi ini Jadi Setiap saat itu Maria Tinggal Dengan Johannes Ini Kedekatan Saya melihatnya Kedekatan Murid yang dikasihi Nah Setelah Yesus bangkit Ini Ada lagi kasus dia Maria Magdalena Lihat di kubur Tidak ada Dia langsung Lari Kasih tahu Sama Petrus Sama Johannes Johannes masuk Kedalam kubur itu Dia melihat dan percaya Di situ ada kalimat Percaya Jadi Johannes ini Bukan saja dia mengerti Perkataan Yesus Tapi dia percaya Sementara yang lain Masih murid-murid Belum Masih Masih bingung lah Kira-kira begitu ya Jadi Saya melihat Ini murid memang Spesial lah ya Spesial Dia memang Murid yang dikasihi Yesus Demikian Sehingga Johannes ini Bisa mengerti lah ya Detak jantung Yesus Hati Yesus Dia bisa cepat Dengan cepat Percaya Jika lihat kubur Kosong Ya Nah Yang paling menarik Nanti kita melihat disini Ya Mari kita masuk poin Yang terakhir ini Mengenai Pelayanan Johannes Ya Jadi kita tahu Bahwa Johannes Itu melayani Di Jerusalem Dengan Petrus Tapi Petrus memimpinnya Ya Johannes hanya mengikuti Ya katakanlah Dia Dia memang dibilang Pilar ya Di Jadi Jerusalem Tapi Tetap disitu Petrus Pemimpinnya Dia melayanilah Mereka itu Terus itu Petrus juga pergi dari Jerusalem Kepemimpinan Sepertinya diserahkan Kepada Jakobus Ya Nah Yang paling menarik Pada tahun 70 Kita tahu Itu Jerusalem Dihancurkan Ya Ini mengenapi Nubuat Tuhan Yesus Mengenai Bayi Cuci itu Gedung itu Bangunan yang dibangun Dipukar oleh Herodes itu Bahkan dikatakan Tidak ada batu Terletak di atas Batu yang lain Itu karena Waktu Bayi Cuci Dibakar oleh Tentara Titus itu Itu Emasnya itu Meleleh Dislip-slip Batu-batu itu Sehingga Setelah beberapa Sedangka waktu Lamanya Tentara-tentara Orang-orang Ngorek-ngorek itu Ngorek-ngorek Batunya itu Untuk ngambil emas Jadi dikorek Batunya itu Jadi tidak ada Satu batu pun Terletak Di atas batu yang lain Jadi nubuat Yesus Digenapi sekali ya Nah Setelah Tahun 70 itu ya Nah ini kan Ini memang Tidak terkata Kejadian Alkitab Tapi Menurut Tarisi Johannes itu Sudah keluar Dari Jerusalem Setelah dia melayani Dengan pusatnya Jerusalem Dengan Petrus Dan timnya itu Sebelum Tahun 70 Dia sudah keluar Dari Jerusalem Dan melayani Di Asia Kecil Itu Turki Yang sekarang Yang tujuh gereja itu Yang dikirim Surat itu Disitulah Dan menurut Tradisi Dia tinggalnya Di Ephesus Ya si Johannes ini Rasul Johannes ini Di kota Ephesus Ya Itu menjadi pusat Atau markas besar Daripada Ministri Johannes itu Setelah Jerusalem itu Jatuh ya Nah Saya melihatnya Begini Bapak Sedara Generasi pertama Pelayanan Johannes Saya menyebutnya Begitu Itu gereja Belum jatuh Ya Gereja masih Sebagai organisme Yang bergerak Berdasarkan Kepimpinan Hayat Ya Jadi disana Gak adalah Apa struktur Organisasi Gak ada yang Namanya jawatan Gembala Sidang Gak ada yang Begitu-begitu Ya Benar-benar ya Tapi sebelum Petrus mati Atau Paulus Mau mati itu Itu Paulus Sudah menubahkan Kepada Jumat Kepada Pernah Pernah Tua di Ephesus itu Di kota Miletus Dibilang Di antara kamu Akan ada nanti Beberapa orang Dengan ajaran palsu Menarik murid-murid Kepada diri Mata sendiri Ini awalnya Sudah Paulus bilang Aku tahu Setelah aku pergi Serigala ganas Dan masuk Ya ini Yang dari Kecepatan palsu ya Nah Setelah itu Ketika Paulus Sudah memati Dia juga bilang Seluruh Yang di Asia Kecil itu Sudah meninggalkan Dia Jadi gereja sudah Katakanlah gereja Semua sudah mulai jatuh Di jaman Paulus Ya Jaman Paulus Petrus itu Nah tapi Barulah di jaman Johannes ini Jadi Johannes ini Dua Dua generasi Ini dia Pelayanannya Pelayanannya Generasi pertama itu Sebelum gereja jatuh Gereja Sebagai organisme Ya Masih dipimpin oleh Rokudus Kelihatan jelas Di kisah parahat Untuk kepimpinan Rokudus Kepimpinan Hayat Kemudian Setelah Tahun 70 itu Ya Paulus sudah Tahun 67 itu Sebelumnya Sudah-sudah Nubuatkan Ini gereja Akan diserah Melik Serigal Ganas Yaitu Para penatua Mimpin Kita tahu Ceritanya itu Ya bagaimana Akhirnya Jadi hirarki Masuk Hirarki itu Nah Ini sebelum Gereja jatuh Juhanes Juhanes Setelah Gereja jatuh Tahun 70 ke atas Sana Juhanes Melayani Dengan pusatnya Di markas pusatnya Di Ephesus Nah Juhanes Ini Rasul Ini Dikucilkan Di pulau Patmos Karena Firman Tuhan Oleh Gereja yang Jatuh Itu Banyak orang Bilang Juhanes Dikucilkan Oleh Kaisar Roma Saudara Kita bisa menjawab Ini Seolah Lihat Dari Injil Juhanes Dari surat 1 2 3 Juhanes Dan kita Wahyu Itu Tema Pengucilan Itu Sangat Kuat Sekali Bahkan Injil Juhanes Ini Dibagi Berasal Prinsip Pengucilan Seolah Dilihat Dari Pasal 1 Sampai Pasal 8 Itu Dicilakan Di dalam Baik Allah Kemudian Pasal 9 10 11 Sampai 12 Itu Yesus Sudah di luar Baik Talah Barulah Di pasal 13 Sampai 21 Yesus Melayani Murid-muridnya Jadi Tisu Atau Tema Pengucilan Sangat Kuat Dalam Tulisan Juhanes Baik Injilnya Baik Surat-suratnya Juga Disitu Ada Orang-orang Yang Mengucilkan Dan Juga Wahyu Karena Isu Isu Pengucilan Itu Sangat Kuat Sehingga Kita Harus Mengambil Kesimpulan Bahwa Johanes Dikucilkan Di Pulau Patmos Oleh Gereja-gerja Yang Jatuh Ini 7 Gereja Simbol Dilambangkan Representatif 7 Gereja Ini Jadi Pelayanan Johanes Dua Generasi Generasi Pertama Ketika Gereja Belum Jatuh Disitulah Johanes Melayani Walaupun Hanya Sebagai Ketangan Orang Kedua Barangkali Yang Disamping Petrus Yang Sama-sama Pilar Petrus Jakobus Dengan Johanes Jadi Ini Yang Pertama Generasi Pertama Generasi Kedua Johanes Melayani Ketika Gereja Sudah Jatuh Dengan Markas Besarnya Dia Memang Disempat Dikucilkan Di Pulau Pasmo Tradisi Mengatakan Disempat Dikoreng Gak Mati Setelah Dia Kembali Lagi Dikembalikan Dia Tetap Melayani Sampai Bahkan Kucil Yang Sangat Tua Nah Disinilah Johanes Melawan Tiga Pengajaran Yang Sudah Menguasai Gereja Ajaran Izabel Nikolaus Dan Bilean Belum Lagi Nanti Ajaran Ajaran Gnostik Itu Yang Memisahkan Bahwa Yang Spiritual Sudah Bisa Masuk Kedalam Yang Materi Sehingga Krisus Dengan Isus Dibisahkan Jadi Rasul Johanes Ini Seorang Yang Dipercaya Oleh Tuhan Yesus Melayani Dalam Dua Generasi Ini Sangat Jarang Sekali Ada Seorang Yang Katakanlah Pelayanannya Dua Generasi Seperti Ini Contohnya Musa Kita Lihat Dalam Perjanjian Lama Ini Musa Ini Orang Yang Kalau Israel Pemimpin Itu Musa Itu Udah Pasti Tidak Ada Seorang Yang Lebih Hebat Kayaknya Dari Musa Kenapa Karena Musa Ini 40 Hari Di Atas Gunung Bicara Seperti Berada Permuka Tuhan Menyatakan Dirinya Sampai Mukanya Bercahaya Orang Israel Tahan Melihatnya Ini Musa Luar Biasa Sekali Tapi Toh Musa Kita Tahu Generasi Pertama Israel Gagal Terkena Penghakiman Ya Musa Pun Kerak Karena Dibilang Orang Israel Memahitkan Hatinya Sehingga Musa Teledor Dengan Kata-katanya Itu Ya Dia Marah Ketika Dia Di Air Meribah Dia Marah Dia Pukul Batu Dengan Dengan Marah Padahal Tuhan Ketika Itu Dia Marah Sehingga Musa Salah Merepresentatifkan Tuhan Sehingga Dibilang Tuhan Tidak Mengunduskan Tidak Memisahkan Aku Dengan Engkau Pada Saat Itu Musa Gagal Ya Ya Bukan Berarti Musa Ditolak Tuhan Apa Maksudnya Dia Hanya Bisa Melayani Satu Generasi Israel Itu Ya Generasi Berikut Dia Serahkan Kemimpinan Itu Kepada Joshua Tapi Johannes Tidak Begitu Johannes Melayani Di Dua Generasi Generasi Pertama Sebelum Gerja Jatuh Terkenal Penghakiman Baru Johannes Melayani Di Generasi Yang Kedua Setelah Gerja Jatuh Nah Oke Mari kita coba Ambil Katakanlah Pelajarannya Karena kita Juga rindu Ya Saudara Bisa Melayani Dengan Dua Generasi Begini Waduh Ini upahnya Besar sekali Melayani Satu Generasi Kalau Sungguh Sungguh Jadi Ini Johannes Dua Generasi Mari kita Coba Renungkan Dulu Poin Pertama Yang kita Mau Menjadi Perenungan Johanes Ini Seorang Yang Apa Ya Dekat Dengan Tuhan Yesus Berfilosip Jadi Istilah Koinonia Ini Sangat Menonjol Sekali Dalam Tulisan Tulisan Johanes Koinonia Itu Filosip Jadi Johanes Ini Dekat Dengan Tuhan Bersandar Dada Tuhan Mengenal Jantung Tuhan Jantung Tuhan Hati Tuhan Dia tahu Ini Nomor Satu Dulu Baru Kemudian Dia Dipercaya Jadi Sama Sampai Baik Terus Dia bilang Kau Mengasih Aku Tidak Baru Disuruh Membalakan Ada Obat Obat Jadi Bapak Setelah Pelajarannya Kita Ini Mari Kita Belajar Mendekatkan Diri Carilah Tuhan Selama Dia Berkenan Ditunggu Dekatkan Diri Kita Kepada Tuhan Jangan Dulu Langsung Sibuk Ya Pelayanan Sini Sibuk Tidak Ada Waktu Fellowship Banyak Tuhan Kadang-kadang Begitu Pelayanan Full Time Sibuk Dari Pagi Sampai Malam Bisa Lagi Ada Waktu Doa Bagaimana Kalau Kita Bilang Jadilah Tenang Supaya Bisa Berdoa Tenang Bukan Hanya Tenang Pikiran Tenang Badan Juga Kalau Badan Udah Capek Sana Kemarin Bagaimana Lagi Kita Mendekat Kepada Tuhan Butuh Waktu Bapak Sudara Gak Bisa Orang Sambil Lalu Ada Yang Berdoa Udah Capek Tidur Sempat Tidur Doanya Amin Pagi Hari Karena Udah Gak Bisa Lagi Kalau Yang Begitu Gak Bisa Gak Seperti Murid Yang Dikasih Yesus Jadi Yang Utama Kita Pelajari Yang Pertama Dari Kasus Johan Sini Fellowship Dengan Tuhan Itu Dia Terus Mendekat Johan Sini Terus Ketika Isus Disalib Terus Mendekat Isus Masuk Ke Tempat Iban Besar Johan Sikut Disitu Petrus Menyangkal Isus Tiga Kali Tapi Johan Sikut Jadi Pelajaran Pertama Ini Mari Kita Bangun Dulu Fellowship Dengan Tuhan Jangan Terlalu Sibuk Ini Ambar Tuhan Namanya Derek Prince Saya Dulu Suka Baca Baca Bukunya itu Derek Prince Ini Itu Pelayanannya Luar biasa Kalau Mungkin Daerah-daerah Di kota Apa Daerah-daerah Di India Apa Semuanya Itu Derek Prince Lebih dikenal Daripada Billy Graham Kalau Billy Graham Penginjil Derek Prince Pengajar Sangat sibuk Dia bilang Dia bilang Orang yang sibuk Itu Tidak Ruhani Katanya Si Derek Prince Yang sibuk Itu Korba Sana Korba Sini Seminar Sini Itu Tidak Ruhani Katanya Padahal Dia Sangat sibuk Tapi Dia Menyediakan Waktu Baik Untuk Berpuasa Berdoa Tenang Negeri Jangan Terlalu Sibuk Tenang Nomor Satu Itu Indonesia Hubungan Dengan Tuhan Ini Nomor Satu Nanti Setelah Kita Sudah Dekat Dengan Tuhan Banyak Velocity Ini bukan Berarti Velocity Terus Jangan Ngerjain Apa Bukan Begitu Tapi Nomor Satu Velocity Sediakan Waktu Yang Cukup Masing Masing Orang Memang Beda Ada Orang Sudah Cukup Sedikit Tapi Bertingkat Makin Baru Satu Jam Sekarang Dua Jam Makin Tiga Jam Kediakan Waktu Untuk Tuhan Atur Waktu Kita Jangan Bila Saya Sibuk Ngurus Itu Jangan Beralasan Di Adapun Tuhan Kita Tidak Bisa Kalau Main HP Ada Waktunya Bisa Satu Jam Kalau Berdua Sibuk Jangan Begitu Bapak Sedara Mari Kita Belajar Velocity Dengan Tuhan Dipercaya Baru Setelah Kita Velocity Sedemikian Baru Kita Nanti Mudah Kita Dua Generasi Dipercayakan Tugas Dua Generasi Seperti Johanes Ini Luar Biasa Generasi Pertama Musa Kena Pengakiman Tapi Musa Kena Juga Disitu Dia Tidak Masuk Kepada Generasi Kedua Tapi Johanes Generasi Pertama Kena Pengakiman Jersalem Tahun 70 Tapi Dia Masuk Dia Lolos Dia Tidak Kenak Pengakiman Itu Dia Melayani Lagi Disitu Puji Tuhan Baik Sedara Mari Kita Belajar Di Pelajaran Ini Mari Kita Banyak Fellowship Dengan Tuhan Mendekat Bersanda Di Dada Tuhan Mengenal Hati Tuhan Kemudian Kita Akan Dipercaya Tugas Puji Tuhan Kalau Kita Dipercaya Dua Generasi Alleluya Amin Dipercaya